3 Jenis Kurikulum Kurikulum adalah seperangkat perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang diidealkan. Kurikulum terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah Open Curriculum atau kurikulum terbuka, artinya kurikulum sama dengan guru. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Yang kedua adalah Close Curriculum atau kurikulum tertutup, artinya kurikulum sudah ditentukan secara pasti mulai dari tujuan, materi, metode, dan evaluasinya sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Dan yang ketiga adalah Guide Curriculum atau kurikulum terbimbing, artinya kurikulum setengah terbuka setengah tertutup. Rambu-rambu pengajar telah ditentukan dalam kurikulum, akan tetapi guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.